Intro Hubungan dengan Stephen William masih menggantung Celine Evangelista kini gandeng pria baru Di tengah gonjang ganjing perseteruan rumah tangganya dengan Stephen William Celine Evangelista kini menggantung pria baru Bukan hanya itu Celine Evangelista bahkan dijodoh-jodohkan dengan sosok pria tinggi tersebut Sosok pria tersebut adalah Rulyabi Margana Celine Evangelista dan Rulyabi sama-sama membacakan acara di televisi swasta Rulyabi bahkan mengunggah momen nge-hostnya bersama istri Stephen William tersebut Di akun Instagram pribadinya Dukungan pun mengalir pada Celine Evangelista dan Rulyabi Margana Di sisi lain Celine Evangelista mengaku bahwa hubungannya dengan Stephen William Masih terjalin dengan baik meski memang masih ada masalah di antara mereka Meski diterpah masalah Celine Evangelista mengaku bahwa dirinya dan Stephen William tidak pernah menyinggung soal cerai Karena sekarang memang masih ada masalah tapi belum ada omongan ke arah situ cerai Ujar Celine Belum ada kejelasan nasib dengan Stephen William Celine Evangelista kini dijodohkan dengan sosok pria tampan banjir dukungan Celine Evangelista dan Stephen William nampaknya masih belum benar-benar akur Di tengah isu keretakan tersebut Celine justru dijodohkan dengan pria lain Sosok pria tersebut tak lain merupakan rekan kerja Celine dalam acara Gossip Insert Dari sejumlah hos yang membawakan acara Insert, Celine jarang tampil dengan salah seorang hos pria bernama Rulyabi Margana Istri Stephen William itu lebih sering membawakan acara bersama Indra Herlambang Namun pada tayangan Sabtu 11 Maret 2021, Celine membawakan acara bersama Rulyabi Margana Dilansir dari laman banjarmasinpost.co.id, Rulyabi Munggamo menengah hosnya bersama wanita 29 tahun tersebut ke sosial media Instagram Terlebih, Celine memang sedang menjadi perhatian publik pas ke rumah tangganya dengan aktor berdara Amerika tersebut mengalami keretakan Insert siang hari ini Instylist by Edio Vita Hanumpoto by Eddero Muebce Tagar Rulyabi, Tagar Celine Evangelista, Tagar Hos Insert Tulis Rulyabi dalam keterangan Melihat ketampanan Rulyabi dan kecantikan Celine tak sedikit yang menilai mereka cocok Apalagi Ruly yang berprofesi sebagai musisi dan model tersebut dikabarkan berstatus duda Bukan karena Stephen William, fakta Celine Evangelista yang tak lulus SMP terungkap Di tengah kabar keretakan rumah tangganya dengan Stephen William, Celine Evangelista membuka fakta soal dirinya Celine Evangelista ternyata punya latar belakang pendidikannya yang pernah mengalami putus sekolah Bahkan Celine Evangelista ternyata putus sekolah saat masih SMP Praktis, Celine Evangelista tak pernah mengecap bangku SMA Latar belakang pendidikan Celine Evangelista itu terungkap di acara live kopi viral TransTV pada Kamis 9 September 2021 Gak pernah SMA tanya Melanie Ricardo seraya terkejut Enggak hanya sampai kelas 2 SMP, jawab Celine Istri Stephen William ini mengaku terpaksa putus sekolah akibat sering bolos lantaran padatnya jadwal syuting Ya, demi membantu perekonomian keluarga, Celine memutuskan untuk bekerja di dunia hiburan Jadinya kan aku kerja dulu, pada saat itu syuting karena keadaan keluarga aku lagi terpuruk Lagi jatuh dan ada masalah keluarga, aku bantu keluarga, bebernya Jadi karena aku sering telat ke sekolahnya, karena syuting dulu sampai pagi terus sering bolos karena gimana waktunya, lanjut Celine Dihadapkan pada 2 pilihan berat, ibu 4 anak ini akhirnya memilih untuk putus sekolah Akhirnya aku disuruh pilih sekolah atau syuting Aku pilih yaudah deh aku kejar aja keluar dari sekolah biar adik-adik aku yang sekolah, ujarnya lagi Walau demikian, mantan istri Dearly Aider ini pun kembali melanjutkan pendidikan dengan mengikuti homeschooling Abis syuting-syuting itu, akhirnya aku lanjutin selagi sekolah dengan homeschooling Pungkas Celine Evangelista Kisah hidup dan perjalanan karir orang sukses memang layak menjadi motivasi bagi banyak orang Beberapa dari mereka membangun bisnis atau memperjuangkan karir dengan banyak keterbatasan dan itu bisa menjadi inspirasi Misalnya saja Mark Zuckerberg Pendiri Facebook yang ternyata putus sekolah saat kuliah di Harvard Sama halnya dengan Bill Gates, pendiri Microsoft dan Steve Jobs Pendiri Apple yang meninggalkan bangku kuliah untuk merintis bisnis Hingga akhirnya biar sesukses bahkan masuk jajaran miliarder dunia Siapa sih yang gak kagum kalau ada orang yang putus sekolah tapi bisa sukses sampai mengalahkan orang-orang yang sekolah Namun kekaguman tersebut kadang justru membuat publik menjadikan orang sukses yang putus sekolah Sebagai contoh yang bisa ditiru siapa saja Bahkan gak jarang Mark, Bill, dan Steve menjadi kiblat bagi anak muda yang putus sekolah dengan berharap bisa sukses seperti mereka Padahal gak semudah itu kan Pemahaman tentang hubungan positif yang kuat antara putus sekolah dan kesuksesan Yang banyak diakini publik dari contoh orang sukses dunia justru menjadi sebuah kesalahan Mengapa demikian? Yuk coba kita pahami lebih dalam Banyak orang yang ingin putus sekolah menjadikan kisah orang sukses sebagai gambaran jalan hidupnya Ah, Bill Gates juga putus sekolah tapi bisa jadi miliarder Anggapan semacam ini justru menjadi bumerang karena menganggap kesuksesan seseorang yang putus sekolah sebagai pembelan diri Padahal hanya mitos belaka Melansir dari Entrepreneur, orang sukses yang putus sekolah memiliki faktor keberhasilan lain yang lebih besar selain keputusan meninggalkan bangku sekolah Namun publik justru menganggap putus sekolah sebagai hal yang lebih diperhatikan Sebab pencapaian Mark, Bill, dan Steve memang sangat luar biasa dibanding orang-orang pada umumnya Mengapa kisah orang sukses yang putus sekolah justru menjadi mitos? Padahal Mark, Bill, dan Steve menjadi bukti kalau orang yang putus sekolah bisa sukses Bukankah itu fakta? Mungkin kamu juga mempertanyakan hal yang sama Jadi mari kita terlisik lebih dalam pada konteks Mark, Bill, dan Steve putus sekolah dan bisa sukses memang sebuah fakta Namun hal tersebut menjadi mitos ketika diterapkan pada semua orang Sebuah penelitian dari lembaga pemerhati bakat dan pendidikan yang dilansir dari The Conversation Mengungkap bahwa orang yang sukses luar biasa setelah putus sekolah hanya sebuah pengecualian Yang gak bisa dijadikan ukuran dan standar bagi setiap orang Hal ini menjadi alasan mengapa kesuksesan orang yang putus sekolah hanyalah mitos Kesalahan berpikir bahwa mengejar bisnis lebih baik daripada meneruskan pendidikan justru Bisa menyesatkan anak muda dalam mengambil keputusan Saat menjalani perkuliahan, apakah kamu pernah merasakan memiliki ide bagus untuk berbisnis? Sebab banyak anak muda yang melihat kesempatan berbisnis saat kuliah Terima kasih telah menonton!